Kedatangan Ketua Tim PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, bersama rombongan di kantor Bupati Sarolangun disambut dengan tarian selamat datang. Prosesi pelantikan Raden Roro Indah Dewi Pangasti Bahril sebagai Ketua Tim PKK dan Ketua Dekra Nasda, serta pengukuhan Bunda Paut Kabupaten Sarolangun ini berlangsung hitman. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dalam sambutan yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang telah hadir dan berkenan melakukan pelantikan dan pengukuhan. PJ Bupati berharap kepada segenap tim PKK yang menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk ikut membantu dan menyukseskan program pemerintah, baik dalam kegiatan sosial lingkungan dan lainnya, dan terus mendorong agar kadar PKK di semua tingkatan untuk terus membangun sinergitas dalam mendukung program pemerintah. Ketua Tim PKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, dalam sambutannya mengatakan, sebagai organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan keluarga, diharapkan seluruh jajaran Tim PKK Kabupaten Sarolangun untuk terus membina dan membimbing serta memberikan motivasi kepada semua pengurus dan kader Tim PKK tingkat kecamatan desa dan kelurahan, sehingga lebih optimal dalam pelaksanakan tugas dan fungsinya. Belantikan dan pengukuhan Raden Roro Indah Dewi Pangesti Bahril dihadiri jajaran Tim PKK Provinsi Jambi, Sekda Sarolangun, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Unsur Tripika Kecamatan Desa dan Kelurahan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.